Polres Sambas menggelar apel gelar pasukan operasi Lyong Kapuas tahun 2022 dan rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengamanan Imlek 2573 dan Cap Gomeh. Hasil rapat koordinasi tersebut, Kapolres Sambas AKBP Laba Meliala pun menegaskan bahwa tak akan ada acara festival atau arak-arakan yang sifatnya mendatangkan kerumunan masa di momen Imlek tahun ini. Yang diperbolehkan menurut Kapolres hanyalah kegiatan keagamaan yang tentunya dengan menaati protokol kesehatan. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan upacara gelar pasukan terkait pengamanan Cap Gomeh ya Imlek di tahun 2022 ini. Kita melibatkan sekitar 150 orang personil tentunya ini di luar daripada teknik polri dan PNS yang nantinya melaksanakan pengamanan di beberapa titik baik viara maupun kelenteng. Nanti pelaksanaannya tetap protokol kesehatan sesuai dengan instruksi dari Bapak Gubernur untuk tidak meniadakan kegiatan keramaian, festival, arak-arakan. Senada dengan Kapolres tokoh masyarakat Tionghoa Sambas Atong juga berharap masyarakat dapat memahami kondisi pandemi saat ini yang belum usai. Karena itu Atong pun mengajak warga Tionghoa untuk merayakan Imlek tahun ini dengan senantiasa menjaga protokol kesehatan. Atong pun mengajak warga Tionghoa yang merayakan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2022 agar kita senantiasa mematuhi prokes, menaati prokes dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Dimanapun kalian berada dalam perayaan Imlek tahun 2022 tahun ini. Dari Sambas Zainuddin Pontipi memberi tekan.